Hai, berjumpa kembali di channel Bang Acoi Mungkin sudah banyak yang mengetahui KRL yang satu ini Ya, peranannya di lintas Jabotabek sangat diandalkan Dalam melayani masyarakat pengguna kereta rel listrik saat itu Bagaimana tidak, KRL ini menjadi legenda bagi masyarakat pengguna KRL Dan kalangan pecinta kereta api di Indonesia Yuk kita bahas bersama KRL ini sambil mengingat masa-masa keemasan Saat KRL ini berdinas di lintas Jabotabek Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya Yuk bantu dukung channel ini dengan mensubscribe serta aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Lanjut Kereta rel listrik seri ED101 atau yang dikenal dengan KRL Reostatic Ya, kereta rel listrik ini berasal dari negara Jepang yang dibangun secara utuh Atau istilahnya Completely Built Up atau yang disingkat dengan CBU Dan dibeli dalam keadaan baru KRL ini diproduksi oleh perusahaan Nippon Saryo Kawasaki Heavy Industries dan Hitachi.ltd Yang dibuat pada tahun 1976 sampai 1987 Asal-muasal KRL ini dikenal dengan nama KRL Reostatic Karena KRL ini memiliki sistem propulsi Reostat Yang dikarenakan pada saat itu di Jepang sendiri belum banyak KRL yang menggunakan teknologi chopper Sistem teknologi ini juga digunakan pada KRL asal Jepang Seperti KRL JNR seri 101 dan 103 Maka dari itu KRL-KRL ini memiliki kemiripan dari segi desainnya Dan selain itu juga untuk mengurangi biaya pembuatan dari KRL seri ED101 ini Nah seperti inilah bentuk sederhana dari sistem Reostatik dalam mengalirkan daya arus listrik KRL Reostatik sendiri diproduksi dengan dua jenis bodi yang berbeda Ada yang berbodi dengan bahan dasar mild steel dan stainless steel Oke kalau begitu kita mulai dulu dari KRL Reostatik yang berbodi dasar mild steel Pendahuluan Sebelum hadirnya kereta rel listrik seperti saat ini Sudah ada beberapa layanan kereta rel listrik dan lokomotif listrik pada era masa kolonial India Belanda Walau sebelumnya pada tahun 1960-an layanan kereta rel listrik tidak sempat digunakan saat itu sampai beberapa tahun Pada tahun 1976 Indonesia mulai menghidupkan kembali layanan kereta rel listrik Yang dipunggawai oleh perusahaan jawatan kereta api atau yang disingkat PJKA Dengan mendatangkan sejumlah KRL dari negara Jepang Salah satunya ialah KRL Reostatik mild steel ini Yang didatangkan bersamaan dengan KRD MCW 301 dan MCW 302 Yang merupakan layanan kereta ekonomi non AC Dimulai pada tahun 1976 KRL ini didatangkan sebanyak 20 unit kereta yang dirangkai menjadi 5 set rangkaian Yang terdiri dari 4 rangkaian kereta per setnya Lanjut di tahun 1978 didatangkan 20 unit atau 5 set rangkaian Di tahun 1983 didatangkan lagi sebanyak 24 unit atau 6 set rangkaian Dan di tahun 1984 didatangkan kembali sebanyak 16 unit atau 4 set rangkaian Pada KRL Reostatik mild steel yang datang saat itu memiliki beberapa perbedaan Di antaranya ialah KRL yang diimpor pada tahun 1976 memiliki 2 pintu yang rendah Dan tangga untuk memudahkan penumpang yang naik di peren pendek Dan tidak memiliki saluran ventilasi udara Sedangkan yang diimpor pada tahun 1978 sampai 1984 memiliki 3 pintu tinggi Dengan adanya ventilasi di setiap rangkaiannya Serta ditambahkan juga pijakan kaki untuk membantu penumpang naik dan turun KRL Reostatik sendiri pada awal pengoperasiannya menggunakan penomoran model lama dengan kode VCW800 untuk kereta berkabin Dan MCW500 untuk kereta tengah yang dilengkapi motor traksi Penomoran model lama tersebut bertahan sampai 1986 dan setelahnya seluruh KRL Reostatik mild steel yang saat itu merupakan KRL kelas ekonomi Dan ini akhirnya menggunakan sistem penomoran kereta yang baru menjadi KL 3 Lanjut KRL Reostatik stainless steel Sesuai namanya, KRL ini memiliki bahan dasar bodi yang terbuat dari besi baja anti-karat atau yang dikenal dengan stainless steel KRL Reostatik stainless steel mulai diimpor pada tahun 1986 Yang terdiri dari 20 unit kereta atau 5 set rangkaian Dan di tahun 1987 didatangkan kembali sebanyak 20 unit kereta atau 5 set rangkaian KRL ini menggunakan 3 pintu tinggi dengan tersedianya pijakan kaki Yang seperti pada video berikut ini Nah, ada juga nih KRL Reostatik stainless steel yang dirakit oleh PT. Inka Madiun Yang dihadirkan pada tahun 1987 Ya, walaupun komponennya sendiri tetap didatangkan dari negara Jepang Oh iya, KRL Reostatik yang didatangkan pada tahun 1978 Baik itu mild steel atau stainless steel ini Dilengkapi dengan toilet loh Pada setiap ujung keretanya Kok bisa ada toiletnya? Kenapa sekarang gak ada? Ya, mungkin layanan kereta relistrik saat itu tidak sebaik saat ini Dimana sekarang kita bisa berhenti di stasiun tertentu untuk buang air Dan sesudahnya kita bisa melanjutkan perjalanan dengan naik KRL berikutnya Ya, ini mah spekulasi saya aja Kan mungkin aja Tau sendiri saat itu KRL ekonomi penuhnya kayak api Emang mau nahan buang air dari stasiun Bogor sampai stasiun Jakarta Kota? Itu mah pengalaman Bang Acoi kali Emang iya Pada KRL Reostatik sendiri Mau itu mild steel atau stainless steel Memiliki penampilan yang mencolok Sama dengan KRD seri MCW Dimana terdapatnya penutup semboyan yang berbentuk dasi kupu-kupu Gak pake malem ya Dasi kupu-kupu ini berada di atas kaca kabin masinis Ya, walaupun perlahan-lahan hampir keseluruhannya telah dihilangkan KRL Reostatik ini juga merupakan salah satu KRL ekonomi yang andal Karena jarang sekali bermasalah jika dibandingkan dengan KRL ekonomi yang lainnya Salah satunya KRL Benholek Dan KRL ini juga dapat melintasi rute serpong dan tangerang Serta komponen dan suku cadangnya dari KRL ini masih tersedia Gak kaya KRL Benholek Suku cadangnya susah dan tidak tersedia Yang disebabkan pabriknya telah tutup Dengan begitu telah terbukti Bahwa KRL Reostatik memiliki keandalan yang baik Serta memiliki masa dinas yang cukup lama Itu pun kalau gak rusak dan dirucat Atau karena kecelakaan Pada masa Perungka KRL Reostatik masih terus berlanjut Masa pengoperasiannya Dan di masa tersebut KRL ini mengalami fase kedinasan Dimana kereta ini memiliki tiga kelas Tidak seluruhnya kelas ekonomi lagi Seperti pada masa PJKA Pertama, sempat ada satu set yang ditambahkan AC Untuk perjalanan kereta api luar biasa Atau KLB Untuk Presiden Soeharto Saat meresmikan jalur layang Panggarai Jakarta Kota Pada tahun 1992 Dan setelah digunakan sebagai KLB Presiden Soeharto KRL ini tetap menjadi KRL kelas eksekutif Atau KL1 Dan menjadi KRL Pakuan AC Dengan rute Bogor Jakarta Kota pulang pergi Ya, meskipun demikian AC-nya hanya tersedia di kereta berkabin saja Tersedia pula KRL Express non-AC Kelas bisnis yang dilayani dengan KRL Reostatic berbodi stainless steel Dan untuk layanan kelas ekonomi Seluruhnya dilayani oleh KRL Reostatic male steel Dan sebagian KRL Reostatic stainless steel Pada masa-masa ini juga KRL-KRL baru Buatan PT Inga Madiun Seperti KRL AWB Hyundai Ben Holek Dan Hitachi Juga mulai beroperasi Akan tetapi Posisi KRL Reostatic sendiri Tidak tergeserkan Karena kebutuhan armada KRL saat itu juga Terus meningkat Dengan bertambahnya Jalur elektrifikasi Yang sudah selesai Pada jalur Litas Bekasi Serpong Dan Tanggerang Ditambah lagi Dengan rampungnya Jalur ganda Yang sudah diperpanjang Dari Depok sampai Bogor Pada dekade 90-an Dan di masa Perumka pula KRL Reostatic Yang menjadi kereta kelas ekonomi Mulai mengalami penurunan kondisi Salah satunya Yaitu pintu yang tidak bisa Menutup secara otomatis lagi Karena seringkali Kereta ini Pintunya diganjal oleh penumpang Di kala jam sibuk Mengingat pada era 90-an akhir Seiring makin bertambah Banyaknya penduduk Pengguna KRL pun Kian makin meningkat Belum lagi Dengan adanya penumpang Atappers Yang muncul Pada tahun 90-an akhir Serta maraknya vandalisme Yang sering menimpa KRL ini Terlihat Banyaknya coretan-coretan Pada bodi Maupun interior KRL Khususnya Saat KRL ini Menjadi KRL Kelas ekonomi Hal tersebut Terjadi Karena jumlah armada KRL saat itu Tidak bisa mengimbangi Bertambahnya jumlah penumpang Pintu yang terdapat Pada KRL Reostatik pun Rusak seluruhnya Dan dari pihak Balayasa Manggarai Juga tidak pernah Memperbaiki Pintu KRL ini Saat pemeliharaan akhir Sampai akhir KRL ini Beroperasi Nah itulah Sebabnya KRL ini Pintunya selalu terbuka Sejak akhir Tahun 90-an Dari sekian Seluruh armada KRL Reostatik ini Ada satu rangkaian unik Yang diberi Julukan Ketok Jadi Rangkaian KRL ini Merupakan Gabungan Dari KRL Reostatik Yang terdiri Dari dua unit Kereta Berbodi Melch steel Dan dua unit Kereta Yang berbodi Stainless steel Adanya Rangkaian unik Reostatik ini Disebabkan Karena terlibat Insiden Yang merupakan Salah satu Kecelakaan terbesar Kereta api Di Indonesia Ya Kecelakaan tersebut Terjadi pada tanggal 2 November 1993 Yang dikenal Dengan insiden Kecelakaan Kereta api Ratu Jaya Kecelakaan tersebut Dialami oleh Dua rangkaian KRL ekonomi Yaitu KRL Reostatik Melch steel Dan stainless steel Yang mengakibatkan Dua kereta Dari masing-masing set Rusak parah Seperti ini Sehingga Dua kereta Sisa dari masing-masing set Digabung Menjadi satu rangkaian set kereta Kecelakaan hebat tersebut Terjadi karena adanya Misinformasi Dari masing-masing Petugas pengatur perjalanan Kereta api Atau PPKA Dari stasiun Depok Dan stasiun Citayam Mengingat Perlitasan di jalur kereta api Saat itu Tersedia Hanya ada Satu rel saja Yang digunakan Buat teman-teman Yang ingin mendalami Tragedi kecelakaan ini Bisa mengklik linknya Yang telah Bang Acoi tuliskan Di kolom deskripsi ya Lanjut Pada tahun 2000 Datanglah KRL AC Ex Jepang Pertama di Indonesia Yaitu KRL Toy Seri 6000 Yang dihibahkan Oleh pemerintah Kota Tokyo Di Jepang Dengan adanya KRL AC Toy Seri 6000 Yang lebih nyaman Untuk layanan ekspres Sejak tahun 2000 KRL Reostati Kelas eksekutif Dan bisnis pun Mulai turun kelas Menjadi KRL ekonomi Meskipun demikian KRL Reostatic Bisnis Masih beroperasi Sampai tahun 2004 Dili tas Tangerang Sebagai KRL ekspres Non AC Dan pada tahun 2004 Bersamaan dengan datangnya KRL Seri 103 Milik GR East Seluruh armada KRL Reostatic Sudah menjadi Kelas ekonomi Karena peranannya Sebagai KRL ekspres Sudah digantikan KRL Toy Seri 6000 Dan GRI 103 Dengan diubahnya Kelas layanan KRL Reostatic Menjadi kelas ekonomi Toilet pun Mulai dihilangkan Sejak tahun 2000an Kondisi KRL Reostatic Pun semakin Sangat memprihatinkan Yang membuat KRL ini Terlihat lebih tua Jika dibandingkan Dengan KRL Ex Jepang Yang umurnya Kurang lebih sama Pada tahun 2009 Balai Asamanggarai Membuat Satu rangkaian KRL Reostatic Dengan kabin rakitan Yaitu KRL Jopolelono Dan pada tahun 2011 Dibuatlah Satu rangkaian Dengan kabin rakitan lagi Yaitu KRL Marco Polo Kedua KRL ini Pintunya sudah bisa Kembali berfungsi Seperti pada Masa-masa awal Kereta ini Beroperasi Dan bersamaan Dengan dipensiunkannya KRL ekonomi KRL ini Juga perlahan-lahan Ikut dipensiunkan Dan terakhir kali Beroperasi Pada tanggal 24 Juli 2013 Sepanjang Karir KRL ini Dari tahun 1976 Sampai dengan 2013 Banyak mengalami Perubahan Mulai dari Skema warna Liberi Bodi kereta Bentuk kaca depannya Ataupun Interiornya Dan kini Seluruh armada KRL Reostatic ini Telah dipensiunkan Dan dikirim Ke stasiun Purwakarta Dan stasiun Cikaum Yang merupakan Tempat Peristirahatan Terakhirnya Nampaknya Casi Terima kasih